Kita alami informasi yang pertama pemirsa, seorang perempuan yang sedang menunggu rekanya mengisi BBM menjadi korban kecelakaan di sebuah SPBU di Gerobokan, Jawa Tengah. Korban mengalami luka parah dan meninggal dunia saat dirujuk ke rumah sakit. Dalam video rekaman CCTV milik SPBU memperlihatkan sebuah mobil box bernomor polisi B9174 RE yang dikemudikan Danang Dwi Saputra, 18 tahun, warga desa Kapung, masuk ke lokasi SPBU di desa Merisi, kecamatan Tanggung Harjo, Gerobokan. Tidak mengisi solar di SPBU tersebut, karena tidak ada solar, sang sopir langsung tancap gas. Namun, kendaraan yang ia kemudikan menabrak seorang warga yang sedang menunggu temannya mengisi BBM. Korban diketahui bernama Rizka Koirotun Faizah, 19 tahun, warga desa Kropak, Wirosari, Gerobokan. Korban mengalami patah tulang dan luka berat di tubuh korban. Sang sopir yang masih belia tersebut sempat hendak kabur karena tidak mengetahui telah menabrak korban. Sopir berhasil dihentikan oleh petugas SPBU yang berada di lokasi. Tak selang berapa lama, anggota Polsek Tanggung Harjo kemudian datang ke lokasi kejadian. Sang sopir berikut armada dibawa ke Polsek untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sementara korban yang kritis kemudian langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun, karena luka cukup serius, akhirnya dirujuk ke rumah sakit Solo. Namun, di tengah perjalanan, korban meninggal dunia. Sebenarnya tidak mengisi, Pak. Oh, tidak mengisi, ya? Itu cuma mau putar balik, katanya. Katanya sopirnya mau putar balik. Terus, waktu ditanya, kalau tidak melihat orang di situ, katanya tidak melihat. Tidak melihat sama sekali? Ya, padahal kan berdiri di situ. Masa tidak melihat, ya? Ini teman-teman yang pada mengisi bensin, ya langsung lari ke terk itu suruh berhenti. Penghasilnya mau lari itu. Korbannya waktu itu sedang menunggu apa? Nunggu teman yang mengisi bensin. Oh, gitu. Temannya waktu mau diisi bensinnya, malah dia udah ketabrak, terus enggak jadi mengisi. Oh, terus belum diisi bensinnya. Saya ulangi, bernama Danyang Dwi Saputra, Binkatno, Desa Kapung, RT4, RW4, Kecamatan Tanggungarjo. Untuk korban yang MD, bernama Rizka Fairotun Faizyah Binti Amat Rifai, yaitu Desa Mbulu, RT4, RW4, Desa Kropak, Wirosari, Kabupaten Dordokan. Demikian. Itu kejadiannya gimana, ya? Jadi kejadiannya saat dari arah Kapung menuju ke Kedung Jati, masuklah ke SPBU Kali Carat. Kemudian berputar arah, tujuannya berputar arah. Jadi minibus ini jalannya masih kencang. Kita mengingat itu ada lokasi SPBU seharusnya tidak berjalan kencang. Itu berjalan kencang untuk pelaku katanya tidak mengetahui kalau ada orang di situ. Danang Dwi Saputra, sang sopir, dibawa ke Mapolsek, Tanggungarjo, untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Sementara armada mobil bok yang dikemudikan sang sopir diamankan di Mapolsek, Tanggungarjo, untuk dijadikan sebagai barang bukti. Korban yang tewas dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Kejadian tersebut dalam penanganan Polsek, Tanggungarjo, Gerobokan. Eko Agung Suryanto, Semarang TV